Kamu apa yang masuknya, Dik? Hah? Apa yang masuknya kayak gini, Dik? Kok musuh aja mau merusak aku sih? Kondisi kamar kos seorang wanita baru-baru ini mendadak viral di media sosial. Sebab dalam kamar wanita itu dipenuhi oleh sampah. Bahkan lantainya pun terkenang air. Pemilik kos sampai dibuat kaget saat memeriksa kamar tersebut. Kejadian ini diunggah akun TikTok at martasyahaan98 pada Kamis 5 Oktober 2023. Hingga kini, video telah dilihat sebanyak 26 juta kali penayangan. Dalam video terlihat awalnya seseorang yang diduga pemilik kos membagikan rekaman di mana air mengalir di koridor kos. Ternyata setelah ditelusuri, sumber air berasal dari sebuah kamar di kos-kosan tersebut. Penghuni kos merupakan seorang perempuan. Setelah dibuka, kondisi kamar dalam keadaan berantakan. Sampah berserakan di mana-mana, bahkan air mengalir deras dari kamar mandi. Penghuni tersebut duduk di atas kasur. Terlihat peralatan elektronik ada di atas kasur. Bahkan beberapa botol minuman kosong ada di atas kasur. Kasur terlihat tidak dilapisi sepray. Begitu juga bantal. Kasur dan bantal terlihat sangat kotor. Sementara dari kamar mandi, alat mandi berserakan lengkap dengan baju-baju kotor menumpuk. Pemilik kos pun meminta perempuan tersebut keluar. Apa maksudnya kayak gini nih? Kau sengaja mau ngerusak kos ini? Keluar-keluar kau, kata orang di video tersebut. Tukang yang ambil sampah akhirnya dipanggil untuk membersihkan kamar tersebut. Berdasarkan keterangan, seluruh isi kamar dibuang termasuk kasur dan bantal yang ada di dalamnya. Netizen berkomentar itu merupakan gejala hoarding disorder. Lantas apa sebenarnya hoarding disorder itu? Gangguan menimbun barang atau yang lebih dikenal dengan hoarding disorder adalah suatu perilaku di mana seseorang gemar menyimpan berbagai barang karena merasa barang-barang tersebut akan berguna di masa depan. Mengingatkan pada kenangan tertentu atau memberikan rasa aman ketika dikelilingi oleh barang-barang tersebut. Individu yang menderita gangguan menimbun barang cenderung menyimpan beragam barang termasuk koran, majalah, peralatan rumah tangga, bahkan pakaian yang sudah kotor atau rusak. Dampaknya, tempat tinggal mereka menjadi sempit karena penuh dengan barang-barang yang ditimbun. Satu hal yang menjadi kendala dalam mengatasi gangguan menimbun barang adalah banyak penderitanya tidak menyadari bahwa perilaku ini menjadi masalah serius. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.